Yusabihu lahu mafissamawati wa mafil'ar Bertasbih kepada Allah Semua yang ada di langit dan di bumi Pohon-pohon ini Dedaunan, angin, air, petir Semua yang ada bertasbih Termasuk virus COVID-19 ini Virus ini tidak bisa memberikan bahaya Kepada siapapun tanpa izin Allah Siapa yang akan terkena virus ini Ini bukan pilihan virus Tapi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Virus ini tidak bisa mematikan siapapun Karena kematian seseorang hanya baru bisa terjadi Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah Dijemput oleh malaikat maut Dicabut nyawanya Dan pada waktu tempat Dengan cara yang Allah kehendaki Boleh jadi diantaranya lewat sakit Tapi tanpa virus ini pun Bagi yang sudah waktunya meninggal Pasti akan meninggal Jadi saudaraku sekalian Seharusnya Setiap kita mendengar virus ini Yang teringat adalah Maha kuasanya Allah Maha hebatnya Allah Dialah yang menggerakan Dialah yang melindungi Dialah yang menjaga Jadi dengan adanya virus ini Iman kita menguat Amal kita menguat Da'wah kita menguat Sabar kita menguat Maka kita tidak ada rugi Bagaimana kalau orang ditakdirkan Kena virus Tidak apa-apa kalau sudah takdirnya Kalau dia beriman kepada Allah Maka kenanya Sakitnya ini bisa menggugurkan Habis dosa-dosanya Kalau tidak ada takdir wafat Demi Allah pasti sembuh Karena meninggal itu Benar-benar sudah ada waktunya Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya Dan jikalau datang saat yang ditetapkan Tidak bisa diakhirkan Maupun dimajukan walau sesaat Kapan ajal kita ditulis 120 hari dirahim ibu dulu Apakah mungkin kita bergerak Ketakdir lainnya Wallahu'alam Perbanyak silaturahim Perbanyak sedekah Perbanyak doa Semoga Allah memanjangkan Umur dengan umur yang penuh barokah Tapi kapanpun kita meninggal Terserah pemilik kita Yang penting Husnul Khotima Bagaimana orang yang kena COVID meninggal Sebetulnya meninggal bukan karena COVID Meninggal karena sudah waktunya Sariatnya lewat Penyakit dan diantaranya Diawali dengan kena virus ini Kalau meninggal kena wabah Itu termasuk syahid akhirat Orang yang syahid itu ada tiga Syahid dunia akhirat Yaitu mujahid yang bertempur Di medan perang Lillahi ta'ala Meninggal terbunuh Di dunia syahid Di akhirat juga dianggap syuhada Karena niatnya ikhlas Ada syahid dunia Di dunia berjuang Dianggap syahid oleh manusia Tapi di akhirat tidak diterima Karena ternyata niatnya Hanya untuk dipuji Dikagumi orang Sebagai pemberani Sebagai pejuang Dan yang ketiga Ada yang meninggal di dunia biasa Tapi dicatatkan syahid di akhirat Di antaranya yang meninggal Karena melahirkan Sebagai orang yang beriman Meninggal karena tenggelam Karena terbakar Kebakaran Karena tertimpa Rerun Tuhan Dan di antaranya Juga terkena wabah Jadi walaupun Meninggal begitu Kalau seorang beriman Bisa masuk sorga Tanpa hisam Kecuali hutang Yang menghalanginya Wakaf darutawih Makmur dan produktif Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya